Selamat siang, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang hari ini hadir di Bakul Coffee untuk menghadiri diskusi dengan tema tolak parpolisasi DPD atau bubarkan DPD yang diselenggarkan oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil penegak citra parlemen. Ini teman-teman sekalian seperti kita ketahui bersama bahwa kisruh atau kemelut di internal DPD sampai hari ini tak kunjung selesai, bahkan semakin meruncing menjelang tanggal 3 April di mana tanggal yang diagendakan oleh mereka untuk melakukan pemilihan ulang pimpinan DPD. Nah, isu lain yang saya kira kita semua sudah tahu bahwa saat ini juga ada keresahan di mana kemudian parpolisasi DPD itu juga semakin kentara ketika sebagian dari anggota DPD kita itu juga merapat ke sejumlah partai politik. Nah, kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Penegak Citra Parlemen merasa perlu untuk tidak lelah dan terus-menerus menyuarakan tentang kegelisahan dan penolakan terhadap situasi kekisruhan ini melalui sejumlah kegiatan, salah satunya adalah hari ini yang akan menghadirkan tiga orang narasumber yang nantinya akan menyampaikan beberapa pandangannya terkait dengan apa yang terjadi di tubuh DPD. Narasumber pertama adalah dari ujung paling kiri itu Saudara Ferry Junaidi sebagai Direktur Kode Inisiatif kemudian di tengah ada Bang Ferry Amsari, beliau adalah Akademisi Universitas Andalas kemudian terakhir adalah Bang Refli Harun, pakar Tata Negara yang nantinya ketiga narasumber ini akan memberikan pandangan terkait dengan kekisruhan yang terjadi. Teman-teman media yang saya hormati, karena waktu kita sudah tidak banyak lagi, kita langsung saja. Saya ingin kita akan memulai dari hal yang paling mendasar, sebetulnya dari keberadaan atau kelembagaan dari DPD itu sendiri. Nah, saya akan mulai dari Bang Refli kayaknya, saya akan mulai dari Bang Refli untuk mungkin akan bisa menjelaskan kepada kita semuanya terkait dengan bagaimana sebetulnya kisruh yang terjadi ini akan mempengaruhi dari desain awal kelembagaan DPD dalam konteks ketatanegaraan kita. Dan apa konsekuensi yang kemudian jika itu terus berlanjut? Silahkan Bang. Terima kasih ya, kawan-kawan semua. Mudah-mudahan ada yang datang lagi, kalaupun tidak tolong nanti beritanya di-share ya, beritanya dibagikan ya. Ini memang keprihatinan kita semua ya, ini ada sebuah kondisi yang saya kira sangat negatif bagi DPD saat ini ya. Di satu sisi ya, DPD belum menunjukkan eksistensinya yang berangkali bisa memenuhi harapan masyarakat. Terlepas dari kelemahan kewenangan DPD, karena itu tidak boleh menjadi excuse ya. Lembaga seperti ICW misalnya saja yang sering sekali kemudian dijadikan pembanding itu saja bisa eksis. Tanpa harus punya kekuasaan atau kewenangan negara, apalagi DPD di mana kita tahu bahwa ada 132 anggota yang dipilih rakyat secara demokratis. Harusnya kan DPD berbuat banyak untuk menjawab persoalan bangsa ini. Kalaupun dia tidak memiliki kewenangan yang menentukan determinan, paling tidak dia menjadi pressure group. Menjadi pressure lembaga penekan, walaupun lembaga penekan dari tingkat state, dari tingkat negara. Tetapi itu saja belum dilakukan. DPD sekarang ribut mengenai pergantian pimpinan satu tahun terakhir ini. Sebelum ketua DPD Irman Guzman ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan, Kisuro DPD ini sudah terjadi sejak era Irman Guzman. Kira-kira barangkali kalau dihitung dari sekarang itu sudah berlangsung lebih dari satu tahun ya. Dan belum mencapai penyelesaian yang ideal. Apa itu masalahnya? Masalahnya adalah ketika ada aspirasi anggota DPD, sebagian anggota DPD untuk memotong masa jabatan pimpinan DPD. Dari lima tahun seperti sebelumnya menjadi dua setengah tahun. Saya tidak tahu alasannya apa dua setengah tahun ini kecuali alasan yang sifatnya pragmatis. Terpaksa kita marah sebagai konstituen ya. Kita tahu bahwa pemilihan pimpinan itu penuh dengan rekayasa, kadang-kadang penuh dengan politik uang, penuh dengan pemberian fasilitas, penuh dengan perkoncuan dan pertemanan dan lain sebagainya. Yang pasti akan tidak saja memerah energi, tapi juga resources ya, financial resources termasuk. Nah karena itu saya kira sesungguhnya tidak perlu ada hal seperti itu kalau DPD berkonsentrasi bagaimana bekerja dan berkarya untuk masyarakat, terutama masyarakat yang berada di daerah. Tapi sekarang tidak, satu tahun belakang ini ribut mengenai pimpinan DPD. Dan kemudian wujudnya adalah nanti tanggal 3 April konon akan dilangsungkan kembali pemilihan pimpinan DPD yang tiga itu. Jadi wilayah barat, wilayah tengah dan wilayah timur. Lalu kemudian tiga pimpinan yang terpilih dari tiga wilayah itu akan diadu lagi untuk menjadi ketua DPD untuk masa jabatan dua setengah tahun ke depan. Nah ini kan tidak produktif. Padahal kita tahu ketua DPD saat ini Muhammad Saleh itu baru menjabat sejak September tahun lalu. Saya heran kok ada ketua DPD yang kemudian membiarkan dirinya menjadi ketua sementara padahal saya tahu untuk menjadi ketua DPD effortnya luar biasa ya. Baik itu tenaga, energi maupun finansial. Tetapi kemudian rela-rela saja untuk adanya pemilihan lagi tanggal 3 April. Nah padahal saya melihat bahwa ketentuan dua setengah tahun itu sendiri masih problematik. Dan masih dalam ranah perdebatan. Perdebatannya apa? Perdebatannya sesungguhnya mengenai dua hal tersebut. Apakah dua setengah tahun itu sah untuk diatur di dalam sebuah tata tertib? Kalau saya menurut saya harusnya itu materi undang-undang. Bukan materi tatib. Harusnya tatib tidak mengatur mengenai lamanya masa jabatan. Karena tatib biasanya mengatur bagaimana parlemen berjalan. Bagaimana tata cara rapat, tata cara persidangan dan lain sebagainya. Bukan mengatur hal-hal yang substantif seperti masa jabatan pimpinan. Dan kemudian juga bagaimana cara memilih pimpinan. Harusnya itu sudah selesai di tingkat undang-undang. Kalau cara prosedurnya saja is oke. Tetapi menurut saya masa jabatan harusnya selesai di undang-undang. Nah masalahnya ketika undang-undang tidak mengaturnya. Nah ini membawa imajinasi pada sebagian anggota DPD untuk mengatur masa jabatan menjadi dua setengah tahun. Karena itu rekomendasi saya kalau ada perubahan undang-undang MD3 ke depan harus diklierkan bahwa masa jabatan itu lima tahun. Coba bayangkan apa jadinya nanti tiba-tiba undang-undang bilang masa jabatan lima tahun. Kalau masa jabatan dua setengah tahun bisa dibayangkan kalau DPR pun kemudian masa jabatannya dua setengah tahun semua. Semua lembaga-lembaga negara pengennya dua setengah tahun dan kemudian kita akan sibuk dan capek dengan pemilihan pimpinan-pimpinan lembaga negara ini yang kita tahu bahwa dalam proses pemilihannya penuh kong kali kong. Nah kita sudahkan itu cukuplah sekali dalam lima tahun. Nah sekarang mau diterapkan dua setengah tahun. Padahal dua setengah tahun itu sendiri masih ada problematik karena masih diajukan judicial review terhadap tatib itu ke mahkamah agung. Misalnya diterima pengertian dua setengah tahun itu sah maka pertanyaannya dua setengah tahun itu dimulai sejak kapan? Apakah sejak tatib itu disahkan? Apakah itu berlaku surut sejak pelantikan anggota DPD Oktober 2014? Apakah diperlakukan nanti next periode 2019 sampai harusnya 2024? Nah itu sendiri tidak clear. Makanya saya apil dan termasuk yang mendesak kepada mahkamah agung agar segera mengeluarkan judicial review mengenai masa jabatan ini putusannya apakah benar dua setengah tahun itu? Mudah-mudahan dikatakan tidak benar sehingga kemudian kita tidak perlu lagi melakukan pemilihan pimpinan DPD. Tidak perlu lagi melakukan pemilihan pimpinan DPD cukup pimpinan-pimpinan yang ada mengenai masa jabatan ketua DPD yang saat ini yang memang dinyatakan secara jelas dan tegas hanya sampai berakhirnya masa jabatan yang sekarang nanti kita akan lihat bagaimana penyesuaiannya tentunya ya. Tapi intinya mudah-mudahan judicial review diterima dan kemudian masa jabatan dua setengah tahun itu dibatalkan. Karena menurut saya itu seharusnya tidak perlu dibuat di dalam tatib dan itu cukup materi undang-undang dan undang-undang harusnya mengatur masa jabatan lima tahun sama persis dengan masa jabatan anggota-anggota DPD. Itu yang pertama, isu yang pertama. Isu yang kedua ya yang membuat kami risau adalah mengenai mulai sangat maraknya bukan mulai, sangat maraknya anggota-anggota DPD berhimpun di satu saja partai politik. Nah ini sebenarnya mengkhawatirkan kita semua akan eksistensi DPD. Kalau misalnya DPD dikuasai oleh satu partai politik apalagi kemudian ketua umum partai politik tertentu menjadi ketua DPD maka kemudian hakikat perwakilan ini akan cacat jadinya. Karena kita tahu dihadirkannya DPD untuk mewakili kepentingan daerah. Di mana kita tahu tidak peduli besar kecilnya provinsi, setiap provinsi hanya diwakili empat. Sama seperti senator di Amerika, setiap negara bagian hanya diwakili dua. Walaupun memang kita tidak bisa menyamakan begitu saja. Tetapi intinya adalah memang mandatnya adalah mandat perwakilan daerah. Dan dalam hal ini basisnya provinsi. Dan kita tahu bahwa konstitusi kita secara tegas dan lugas mengatakan bahwa anggota DPR itu berasal dari partai politik. Sementara anggota DPD berasal dari persorangan. Itu maksudnya jelas bahwa harus ada division of labor, ada pembagian peran, ada pembagian tugas. Karena kalau memang dinyatakan demikian kita tahu bahwa tidak mungkin menjadi anggota DPR tanpa menjadi anggota partai politik. Karena hanya partai politik yang bisa menjadi anggota DPR. Tetapi di DPD dinyatakan bahwa walaupun Anda anggota partai politik, Anda maju sebagai calon persorangan. Anda harus mendapatkan dukungan tertentu dari suara masyarakat untuk menjadi calon anggota DPD. Bahkan sebenarnya kalau kita high call tuntutannya tinggi itu tidak boleh seharusnya ada pengurus partai politik apalagi ketua umum partai politik yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Apalagi menjadi pengurus atau ketuanya setelah menjadi anggota DPD. Harusnya tidak boleh lagi. Nah unfortunately aturan seperti itu memang tidak jelas dan tidak tegas di dalam undang-undang. Dan MK sudah membolehkan anggota partai politik menjadi anggota DPD dalam putusan MK tahun 2009. Tetapi kita apil paling tidak pengurus dan apalagi ketua umumnya jangan ikut-ikutan. Apalagi kemudian sampai DPD dikuasai oleh satu partai politik saja. Karena kalau itu yang terjadi tidak ada gunanya. Perwakilan DPD lagi. Karena perwakilan partai politik, perwakilan penduduk, perwakilan berdasarkan jumlah penduduk itu sudah terwakili di DPR. Yang kita dibutuhkan di DPD adalah perwakilan berdasarkan kedaerahan yang mewakili kelompok-kelompok yang tidak terwakili di partai politik. Kelompok-kelompok terasing, kelompok-kelompok minoritas misalnya. Kelompok-kelompok provinsi yang belum maju, provinsi yang paling jauh dari pusat kekuasaan Jakarta. Nah itulah suara-suara mereka itulah yang kita harapkan berhimpun di DPD. Bukan melakukan sebuah praktek menduplikasi suara DPR yang sudah diwakili oleh partai politik. Saya kira itu saja statement awal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Refli. Sangat tegas kita tadi sudah mendengar bagaimana ketika parpolisasi terjadi di DPD maka pada dasarnya sudah tidak ada gunanya lagi sebelum keberadaannya. Karena pada dasarnya hanya satu wakil, yaitu wakil dari partai politik. Bukan lagi mencerminkan wakil dari daerah dan kewilayahan. Selanjutnya saya akan minta Bang Ferry Amsari untuk mengupas. Sebetulnya kisruh yang terjadi saat ini baik soal parpolisasi DPD maupun soal kisruh perebutan kekuasaan atau pimpinan di sana. Dan mungkin juga bisa soal kinerja. Apakah sebetulnya pengaruhnya terhadap sistem bicameral kita yang kemudian sudah kita pilih begitu ada dua kamar dalam sistem lembaga perwakilan kita? Silahkan. Terima kasih Pak Hendrik Rasudinar, teman-teman sekalian, Pak Refli, Pak Ferry Junaidi. Saya ingin melihat, mundur sedikit ya. Saya melihat bahwa kisruh yang terjadi di DPD sekarang ini sebenarnya bermula dari semacam upaya memecah belah DPD sedari awal. Dari catatan saya sebenarnya yang menarik adalah ketika kita membahas putusan MK nomor 10 tahun 2008 yang membolehkan anggota DPD berasal dari partai politik. Nah ketika DPD bisa diisi oleh orang-orang partai politik terjadilah kemudian semacam rusaknya kekompakan DPD sebagai perwakilan di daerah dalam pembuatan kebijakan legislasi pemantauan dan pengawasan. Pemantauan pengawasan dan kemudian budgeting. Kerusakan itu kemudian berlahan-lahan kan mulai terasa. Semakin ke ujung semakin parah ya. Perpecahan terjadi menjadi serius di DPD terutama kemudian soal kursi kekuasaan di DPD. Jadi masuk orang partai politik, suasana partai politik yang memperebutkan kekuasaan itu begitu kentara di DPD dan terbukti kemudian perpecahan memperebutkan kursi ketua itu terjadi. Setahun belakangan yang lalu ketika Pak Irman Gusman belum ditangkap. Dan keributan itu kemudian terus memuncak ya menurut saya karena ada hasrat partai politik kemudian untuk menguasai DPD. Kenapa DPD perlu dikuasai? Ya banyak hal penting yang semestinya bisa dilakukan DPD walaupun belum maksimal selama ini tapi kemudian penting bagi partai politik untuk menguasai DPD. Karena apa? Kalau dilihat misalnya MPR itu kan terdiri dari DPR dan DPD. Selama ini kepentingan partai politik melalui DPR itu agak terganggu untuk menggunakan mesin MPR. Misalnya kalau mau mempermasalahkan presiden, mau merubah undang-undang dasar, mereka membutuhkan suara maksimal dari DPD. Kalau DPD total kompak menolak rancangan DPR untuk mengubah undang-undang dasar, GBHN misalnya ya, atau mau me-impeach presiden, maka kalau DPD kompak tidak akan bakal terjadi hal itu. Jadi suara DPD dibutuhkan oleh DPR, terutama partai politik. Nah berlahan-lahan ya itu memulai masuk dari putusan MK, kemudian merusak DPR dengan perbutan kursi, terjadi perpecahan. Nah saat ini kita bisa rasakan ya hampir, saya tidak mau katakan mayoritas karena belum juga dihitung ya, anggota DPD itu kemudian bergabung kepada partai tertentu. Dan ini kemudian menggambarkan suasana baru ya, bahwa jangan-jangan partai tertentu akan menguasai DPD melalui perbutan kursi ketua DPD. Kalau kemudian warna DPD menjadi warna partai politik, menurut saya negosiasi antara DPR dan DPD akan terjadi negosiasi partai politik. Kepentingan partai politik akan diperjuangkan lebih luas dibandingkan kepentingan daerah. Padahal format lembaga bicameral itu dirancang memang sengaja berbeda ya, jauh sekali antara kamar yang satu dan kamar yang lain. Kenapa? Untuk membuka ruang agar perjuangan kepentingan yang beragam, yang plural ini bisa sama-sama masuk di dalam ranah pembuat peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kemudian warnanya sudah sama, pastilah kepentingan partai akan masuk begitu mudah. Saya mau kasih contoh ya, selama ini kan orang cenderung mencontoh Amerika. Di Amerika boleh senat yaitu DPD di Amerika dari partai politik. Kita harus lihat dulu tarik aspek sejarahnya. Jadi sejarah bicameral di Amerika, dua kamar parlemen di Amerika itu ada sejarah yang panjang bermula dari Inggris juga. Inggris kan dua kamar, lalu rajanya diprotes melalui parlemen, parlemen itu kemudian diisi komposisinya oleh para bangsawan saja. Menurut orang yang memprotes raja tidak tepat lagi, mestinya ada juga rakyat jelata. Jadi bangsawan satu di puncak, yang lain di ufuk yang lain ya, di kutub yang lain, itu adalah rakyat yang dipilih. Jadi sengaja dibedakan kamar itu isinya, jauh sekali perbedaannya. Dan itu mempengaruhi juga di Amerika, Amerika ketika dijajah Inggris terdiri dua kamarnya, satu perwakilan negara penjajah, negara Inggris, kaum elit juga, lalu kemudian kaum daerah yang dijajah, negara-negara bagian di Amerika itu. Jadi beda juga karakternya. Nah karakter DPD mestinya dan DPR juga harus dibedakan. Kalau kita baca semangat, semangatnya ya, pembentukan dua kamar di Indonesia itu mau mencoba membedakan, masukkan nilai-nilai politik yang ada di partai melalui DPR, mau dibedakan agar perjuangan kepentingan bisa dilakukan melalui sebuah lembaga lain yang namanya DPD. Jadi satu DPE, satu DPR diisi oleh partai politik, satu lagi DPD yang kemudian pasti lawannya partai politik. Nah gagasan awalnya kemudian orang bicara kan dulu ada utusan daerah, kenapa DPD tidak diisi dengan utusan daerah itu. Lalu dirubah menjadi proses pemilihan yang bertujuan mewakili daerah masing-masing. Nah sayangnya memang konstitusi kita tidak sempurna ya, menentukan syarat-syarat anggota DPD itu. Mestinya diperjelas ya, perwakilan daerah itu bukan partai politik, tapi perwakilan suku-suku misalnya di daerah masing-masing yang kemudian dipilih untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Nah ketidaklengkapan itu sebenarnya bisa diisi oleh mahkamah konstitusi ya, karena kalau kemudian satu lembaga diisi oleh partai politik, mestinya MK harus memutuskan apa sih antiseden dari partai politik, ya mestinya itu isinya ya, supaya ada keberimbangan agar kemudian nilai-nilai spirit kepentingan dari partai politik itu bisa diimbangi. Jadi misalnya tugas parlemen itu tiga, membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan, lalu kemudian membentuk anggaran. Jadi kalau kemudian partai politik yang di DPR memperjuangkan perundang-undangannya berdasarkan kepentingan partai, maka DPD akan melakukan semacam check and balances ya, menyeimbangkan kepentingan partai politik itu. Agar tidak terlalu mayoritas kepentingan politik, tetapi juga harus masuk kepentingan daerah. Nah begitu juga kalau DPR memperjuangkan bagaimana pengawasan terhadap pemerintahan itu sangat kentara kepentingan partai politiknya, maka DPD harus menyeimbangkannya demi kepentingan daerah. Begitu juga terkait dengan anggaran, kalau anggaran itu menguntungkan hanya partai politik, maka DPD harus menyeimbangkan agar anggaran itu tidak hanya dipergunakan untuk kepentingan partai politik, tetapi juga kepentingan masyarakat di daerah. Jadi tugas penyeimbang DPD ini yang sangat penting. Nah kalau kemudian DPD disusupi oleh orang-orang partai politik, saya tidak bisa bayangkan ya, DPD ini akan menjadi seperti apa. Itu sebabnya wajar saja ya, kalau kemudian ada koalisi masyarakat sipil, bicara, kalau DPD itu tidak dari partai politik, ya sudah, kita bubarkan saja DPD, karena fungsinya tidak ada gunanya. Kalau DPD diisi orang-orang partai, apa bedanya dengan DPR? Apakah DPD bisa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya yang dicita-citakan oleh pelaku perubahan undang-undang dasar? Saya pikir kalau formatnya diisi oleh partai politik, itu tidak akan terjadi. Jadi saya malah menanggapi bahwa ini harus dijawab oleh kelompok-kelompok di DPD yang lebih independen ya, untuk kemudian bersuara ya, menolak orang-orang partai politik, mendominasi di DPD. Jadi jangan sampai kemudian DPD dirusak kepentingannya, sehingga terjadi sebuah apa ya, konsep yang jauh dari cita-cita perubahan undang-undang dasar 1945. Saya pikir itu dulu Mas Hendrik untuk memancing diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ferry Amsari. Tegas tadi bahwa bagaimana kemudian esensi atau urgensi dari keberadaan DPD ini ketika kemudian isinya adalah orang-orang partai. Maka yang terjadi bukan lagi agregasi kepentingan kewilaihan atau suatu daerah yang dibawa, tetapi adalah sama saja agregasi kepentingan partai politik yang kemudian akan mendominasi. Artinya tujuan awal pembentukan kelembagaan ini menjadi tidak relevan. Nah, terakhir Mas Ferry Junaidi akan menambahkan mungkin dari sisi keberadaan DPD ini dari aspek proses perwakilan dan lain sebagainya mungkin Mas Ferry bisa menambahkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kami sih menganggap begini, pilihannya sih dua saja soal DPD ini. mau dikembalikan pada fungsi semula sebagai wakil daerah atau dibubarkan sama sekali. Artinya kalau memang kondisinya seperti sekarang, dalam artian DPD justru dia diisi oleh orang-orang partai dan bahkan diisi oleh partai politik tertentu di DPD begitu, maka sebaiknya DPD dibubarkan saja. karena percuma saja jika kemudian ada dua kelembagaan yang sebenarnya yang harusnya beda begitu, tapi karena kondisi seperti sekarang jadinya sama saja begitu. Kan akan menghabiskan uang negara saja kalau posisinya demikian kan. kalau memang fungsinya sama orang-orangnya itu juga begitu, artinya kan negara ini hanya memberikan ruang lebih saja atau memberikan kursi lebih dari kursi DPR yang sekarang ada. Kalau sekarang 560 kursi di DPR dan kecenderungannya nanti semua orang partai yang tidak bisa masuk karena keterbatasan kursi di DPR diisi semuanya ke DPD ya artinya kan sama saja hanya menambah kursi saja begitu. Nah oleh karena itu jika kondisinya seperti ini sebaiknya DPD dibubarkan saja. Tidak ada esensinya. Karena kalau mau melihat awal mula kenapa kemudian diperlukan yang namanya DPD nah tadi teman-teman sudah membahas ini merupakan wakil daerah jadi ingin membedakan antara fungsi yang ada di DPR sebagai wakil rakyat begitu diisi oleh partai politik dan fungsi daerah atau dulu utusan daerah yang diisi oleh independen atau perseorangan orang-orang non partai politik semangatnya awalnya begitu. Nah kalau kemudian fungsi keduanya ini memang disusun berbeda maka diharapkan nanti ada check and balances antar kelembagaan. Jadi ada dua kamar yang berbeda begitu. Berbeda dari sisi pengisian berbeda juga dari sisi fungsi. Tapi kalau melihat kecenderungannya justru DPD esensi ke daerahnya semakin hilang semakin luntur karena kemudian justru lebih banyak dikooptasi oleh orang-orang partai politik. Jadi ini bukan soal anti darah partai atau tidak bukan soal itu isunya tapi dua kelembagaan yang berbeda fungsi dan berbeda mekanisme pengisian atau esensinya mestinya diisi oleh orang-orang yang dari unsur yang berbeda. Biarkan DPR itu diisi oleh partai politik partai yang ada 10 partai itu kemudian bertarung untuk mengisi perwakilan di DPR. Sedangkan DPD biarkan saja kemudian diisi oleh perwakilan dari daerah utusan-utusan daerah yang dalam semangatnya pasti akan memperjuangkan kedaerahannya bukan kemudian memperjuangkan aspirasi kelompok atau partai politik tertentu. Ini yang mestinya DPD sadar bahwa memang ini satu hal yang krusial untuk kemudian dijawab oleh DPD. Mana pilihan yang kemudian mau diambil oleh kelembagaan ini? Kita tahu bahwa dari sisi kelembagaan kita anggap sangat lemah DPD kan? Tapi sebenarnya kalau kemudian DPD mau menjalankan fungsinya dengan baik selemah-lemahnya kewenangan saya pikir juga pasti akan punya kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan daerah. Tapi faktanya sekarang orang juga pada bingung ini DPD apaan? Di daerah pun juga mungkin orang tidak cukup merasakan apa kontribusi DPD untuk daerahnya begitu. Karena mereka hanya fokus pada sisi kewenangan yang dianggap sangat lemah. Padahal kalau mau melihat perkembangan ini saja seperti ini. Kalau kemudian dulu DPD dianggap lemah posisinya disetarakan atau disejajarkan dengan fraksi atau bahkan disetarakan dengan pansus dalam pembentukan undang-undang konteks hari ini sebenarnya sudah tidak berlaku lagi. Fungsi DPD itu sejajar antara DPD, DPR, dan Presiden di dalam proses pembuatan sebuah undang-undang. Nah itu putusan MK-nya ada yang menunjukkan bahwa posisi ketiganya setara di dalam proses pembahasan dan pembuatan undang-undang. Meskipun kemudian DPD tidak memang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan terhadap isu-isu tertentu misalnya yang dibahas di dalam sebuah rancangan undang-undang. Tapi sampai sekarang kewenangan yang sedikit menguat cukup menguat dikembalikan ke marwah semula tapi itu pun juga tidak dimanfaatkan secara optimal oleh DPD. Kok malah sekarang justru berdebat soal masa jabatan pemilihan ketua yang sebenarnya membuat orang semakin jengah terhadap kelembagaan DPD. Fungsi tidak berjalan secara optimal tapi gontong-gontokan soal masa jabatan justru itu menjadi porsi yang cukup besar di dalam masa jabatan DPD. nah ini kan tidak bagus buat kelembagaan nah oleh karena itu terkait dengan soal kelembagaan saya pikir mestinya atau sudah seharusnya teman-teman di partai politik khususnya teman-teman di DPD sadar betul bahwa fungsinya atau kelaminnya itu bukan perwakilan partai atau perwakilan rakyat tapi mereka adalah perwakilan daerah dan mestinya sadar akan hal itu nah yang kedua soal gontong-gontokan masa jabatan ini merupakan kecenderungan yang tidak baik terhadap kelembagaan-kelembagaan demokrasi yang sekarang ada ada beberapa contoh faktanya munculnya masa jabatan 2,5% itu tidak didasarkan pada 2,5 tahun kita sering ngitung zakat zakat mal 2,5% soal masa jabatan 2,5 tahun ketahuan sering banyak zakat jadi soal masa jabatan 2,5 tahun coba kita amati dari kelembagaan-kelembagaan yang ada ketika berdebat soal masa jabatan 2,5 tahun atau membagi masa jabatan menjadi 1 tahun 1 tahun tidak didasarkan pada desain atau keinginan untuk penguatan kelembagaan supaya bagaimana lembaganya itu bisa berjalan secara efektif menjalankan mandat dan pelaksanaan kewenangan bukan soal itu rata-rata yang membagi masa jabatan itu itu dikarenakan pasti ada konflik di internal masing-masing nah sekarang yang kemudian terjadi DPD juga hal yang sama begitu kan mesti soal masa jabatan ini mestinya sudah lah itu sudah clear begitu masa jabatan ketua pengurus itu itu mesti sejalan dengan masa jabatan keanggotaan jadi pemilihan itu ya 5 tahun tidak ada kemudian pemilihan harus dibagi 2,5 tahun begitu nah ini yang mestinya menjadi catatan nah oleh karena itu untuk menyelesaikan kisru yang sekarang berjalan boleh lah memang permasalahan boleh muncul tapi yang paling penting sebenarnya harus ada jalan keluar yang kemudian diberikan yang pertama tentu kita berharap anggota DPD yang sekarang ada dengan beragam kelompok dan kepentingan di dalamnya mestinya sadar bahwa keberadaan mereka harus segera menyelamatkan kelembagaan DPD bukan kemudian fokus pada kepentingan masing-masing dan mempertontonkan tontonan yang tidak lucu begitu tontonan yang kemudian ditampilkan kepada publik itu tontonan yang memalukan sudah kewenangannya tidak dijalankan secara efektif setelah itu justru mempertontonkan bagi-bagi kekuasaan yang justru akan melemahkan kelembagaan kita semua yang ada pasti menginginkan kelembagaan ini kuat ada perbaikan di internal DPD tapi kalau demikian kondisinya menjadi tidak berguna kelembagaan DPD nah oleh karena itu pilihnya begitu mau dilanjutkan konflik yang ada dan mau dilanjutkan persoalan pengisian jabatan oleh partai politik ini atau sudahlah bubarkan saja kelembagaan DPD dan mestinya ini menjadi menjadi tamparan buat anggota DPD dan kelembagaan DPD secara menyeluruh kita selama ini tidak pernah kemudian mendorong kelembagaan ini dibubarkan kita mendorong supaya kelembagaan ini dikuatkan bagaimana lembaga DPD bisa berjalan secara efektif karena kami-kami saya Bang Refli dulu juga mendorong atau bahkan menjadi pihak yang mengajukan judicial review ke makamah konstitusi kita minta supaya kewenangan DPD dikuatkan sejajar dan setara dengan kelembagaan kepresidenan sejajar setara dengan DPR tapi kalau kemudian posisinya seperti sekarang ya daripada istilahnya menjoratnya lebih besar ya mending sudah tidak diperlukan lagi begitu nah yang kedua kalau tidak sadar-sadar juga anggota DPD ini yang kedua yang paling penting adalah kita berharap dalam waktu yang sangat singkat ini sebelum tanggal 3 Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan juga memberikan solusi begitu kan ada judicial review yang diajukan terkait soal masa jabatan Mahkamah Agung 2016 ya pernah mengeluarkan fatwa bahwa masa jabatan itu mestinya 5 tahun bukan 2,5 tahun di kelembagaan DPD olehkah oleh karena itu kita berharap juga Mahkamah Agung juga bisa segera memutuskan permohonan reviewan yang diajukan ke Mahkamah Agung dan bisa memberikan kepastian bahwa soal masa jabatan itu 2,5 tahun dan tidak perlu kemudian berpanjang lebar dengan konflik yang ada nah satu hal lagi pastinya soal pengaturan kan tidak mungkin itu akan diberlakukan secara surut begitu kan sudah ini masa jabatan kan sudah berjalan nah mestinya kalau misalnya masih masih berpikirnya demikian ya mestinya kan regulasi ini diberlakukan ke depan begitu loh karena kalau berlaku ke belakang surut itu justru akan mengacak-acak sistem yang yang ada sama kayak orang main bola begitu begitu kalah aturan mainnya misalnya perpanjangan waktu berapa nanti 5 menit karena kalah diubah peraturan kita perpanjang jadi 2 jam sampai saya menang kan tidak mungkin seperti itu nah kira-kira itu teman-teman Bapak-Ibu sekalian yang pasti kita berharap DPD baik kelembagaan dan juga personal anggota DPD juga mulai memikirkan bukan hanya memikirkan dirinya sendiri tapi juga memikirkan kelembagaan orang lain mau memikirkan kelembagaan DPD masa anggota DPD-nya enggak begitu kan kebangetan kebacut kira-kira itu Mas Hendrik catatan singkatnya oke terima kasih Mas Ferry apa namanya saya jadi teringat bahwa ketika kemudian parpolisasi ini terjadi di DPD maka pada dasarnya kita perlahan kembali pada zaman sentralisasi kenapa karena esensi DPD ini adalah sebetulnya untuk mewadahi desentralisasi di mana ketimpangan akses politik dan kebijakan di era order baru yang berdampak pada ketimpangan ekonomi dan pembagian sumber daya itu bisa teratasi di sini ketika kemudian DPD diisi oleh orang-orang partai yang kita tahu bahwa tidak ada partai di Indonesia yang tidak sentralistik maka perlahan proses itu akan terjadi khususnya dalam menentukan sikap dan pandangan daripada DPD ke depan oke teman-teman media tadi kita sudah mendengarkan paparan dari tiga narasumber kita sekarang kita punya waktu meskipun tidak banyak barangkali ada yang ingin diajukan pertanyaan kepada tiga narasumber saya persilahkan selamat siang Anton dari Kompas mas aku melanjutkan yang tadi yang terkait apa 3 April kemungkinannya kalau misalnya menggugah kesadaran dari DPD untuk memilih menunda pelaksanaan pemilihan kira-kira memungkinkan gak karena dalam waktu satu minggu ini kan ada kemungkinan juga MA tidak mengeluarkan uji materi itu kalau misalnya ditunda itu apa memungkinkan karena tatibnya sendiri sudah mengatur bahwa mulai April sampai September itu ada pimpinan baru itu yang pertama kemudian yang kedua kalau pemilihan tetap dilanjutkan 3 April tetap dipilih dan sudah terpilih kemudian ternyata GR ke MA menyatakan sebaliknya artinya menggugurkan yang 2 setengah tahun itu implikasinya ke DPD bayangannya seperti apa kehancuran yang akan terjadi di DPD itu gimana terima kasih terima kasih mas ada lagi langsung di respon dulu aja kali ya mungkin Bang Revli silahkan mas Anto ya dari Kompas tapi habis ngomong menghadap ke sana lagi dia langsung ngetik lagi langsung dipunggungin lagi kita ya itulah sebabnya kami bertiga mendorong agar mahkamah agung itu segera mengeluarkan putusan sebelum 3 April karena ini sifatnya judicial review dan tidak memerlukan pemeriksaan persidangan kan begitu hanya filing dokumen maka harusnya ya mahkamah agung segera mengeluarkan putusannya apalagi putusannya kan sudah pernah keluar fatwa kan sebenarnya sudah ada sikap tuh sebenarnya di mahkamah agung nah karena hukum itu kan ada tiga aspek paling tidak keadilan kepastian dan kemanfaatan kemanfaatan nah saya kira tiga-tiganya itu sedang ditunggu keadilan ditunggu ya tentu saja keadilan bagi pimpinan yang masa jabatannya akan dipotong kan begitu kepastian menyangkut apakah yang pasti itu lima tahun atau dua setengah tahun kemanfaatan ya putusan ini ya harus ada manfaatnya karena kalau sudah misalnya pemilihan yang baru dan kemudian baru diputuskan ya enggak ada manfaatnya karena sudah ada pemilihan yang baru dan ini akan memunculkan kekacauan nantinya ada sebuah presiden misalnya kasus Alzir Dianitrabah Dian apa Alzir Dianitia Alzir 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 Tabrani itu Gubernur Lampung kita tahu bahwa Alzir dipecat oleh DPRD setelah dinyatakan sebagai tersangka waktu rezim pemilihan oleh DPRD lalu kemudian setelah dipecat ini Alzir orang PDIP kemudian pemilihan yang baru terpilihlah Seharuddin ZP kan begitu nah Alzir kemudian mengajukan gugatan terhadap keputusan pemecatannya ya dan kemudian dikabulkan oleh Petun sampai tingkat Mahkamah Agung dan kemudian perintahnya adalah mencabut SK pemberhentian tersebut karena dianggap pemberhentiannya tidak bertentangan dengan hukum atau asas-asas pemerintahan yang baik kan begitu tapi masalahnya adalah sudah ada tokoh yang terpilih dimana pemilihannya juga sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ada karena gubernur yang lama sudah diberhentikan kan begitu zaman dulu kan berbeda dengan zaman sekarang kalau zaman dulu pemilihan oleh DPRD akhirnya putusan Mahkamah Agung itu tidak ada gunanya mungkin mungkin dia mendapatkan keadilan karena dia dibenarkan tapi tidak mendapatkan kemanfaatan karena sudah ada sebuah fakta hukum baru yang tidak mungkin lagi berubah dan akhirnya sudah putusan tersebut hanya di atas kertas dia menang tapi faktanya kemudian karena sudah terpilih gubernur yang baru tidak bisa digantikan lagi nah saya khawatir kalau misalnya Mahkamah Agung memutuskan setelah pemilihan ini ya tidak ada gunanya lagi sama dengan misalnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa cuti bagi pejabat incumbent itu adalah inkonstitusional tidak ada gunanya bagi yang mengajukan tetapi gunanya yang ke depan jadi yang berjuang siapa yang memanfaatkan siapa nah ini padahal kalau dalam hukum itu siapa yang mengajukan harusnya dialah yang mendapatkan kemanfaatan kan begitu terutama jadi itu yang kita appeal nah kalau seandainya Mahkamah Agung tidak mau memutuskan ya karena Mahkamah Agung mungkin tidak mau didikti atau tidak mau terlibat dalam konflik internal DPD ya padahal kita tahu bahwa pengadilan tidak terlibat pengadilan ini adalah memberikan solusi ya memberikan jalan keluar jadi bukan terlibat ya maka kemudian ya kita himbau pemilihan itu jangan dilaksanakan dulu tunggulah putusan Mahkamah Agung ya agar kemudian ada kepastian menyangkut masa jabatan dan menyangkut kapan masa jabatan itu dimulai kalau memang diputuskan dua setengah tahun toh menunda untuk jangka waktu satu minggu atau dua minggu sebelum adanya putusan Mahkamah Agung saya kira bukan waktu yang luar biasa dari sisi dimensi waktunya tapi kita paham bahwa ada kelompok-kelompok di DPD yang ngebet-betul dengan pemilihan tersebut justru memang ingin mendahului putusannya Mahkamah Agung karena memang betul-betul menginginkan bahwa akan ada jalan untuk melakukan pergantian yang kita kaitkan tadi dengan kekhawatiran bahwa partai politik meng-capture DPD menguasai DPD dan kemudian menempatkan tokoh sentral partai politik tertentu di pucuk pimpinan DPD yang saya kira akan menyebabkan DPD menjadi lembaga yang tidak lagi mewakili kepentingan daerah tidak lagi mewakili aspirasi daerah-daerah yang jauh tapi sudah menjadi perwakilan partai politik dan kita tidak bisa membedakan lagi mana politik DPD dengan politik partai politik seandainya anggota DPD nanti mayoritas berasal dari satu partai politik saja begitu saya kira itu Mas Anton ya terima kasih ada tambahan enggak kalau saya berpikir ada yang menarik sebenarnya dari pertanyaan Mas Anton apa yang harus dilakukan kalau kemudian Mahkamah Agung belum juga memutuskan saya menyarankan pihak yang mengajukan Yudisia Review ke Mahkamah Agung sebenarnya bisa mengajukan permohonan untuk dilakukan putusan selah jadi Mahkamah Agung kemudian dalam putusan selahnya memerintahkan agar DPD tidak melakukan pemilihan terlebih dahulu sampai kemudian Yudisia Review ini diputuskan jadi bisa putusan selah sifatnya nah kalau kemudian bicara konsekuensi misalnya Mahkamah Agung tidak mengeluarkan putusan selah belum kemudian juga diputuskan lalu dilakukan pemilihan ketua DPD ternyata kemudian putusan itu berbeda 180 derajat daripada hasil pemilihan maka ini kan agak luar biasa efeknya bagi DPD akan terjadi perpecah belahan priode berikutnya di DPD karena ketua yang terpilih bisa dianggap tidak sah misalnya lalu kemudian berdasarkan putusan MA yang mungkin saja berbeda dari kondisi politik di DPD karena MA sudah pernah mengeluarkan fatwa maka bisa terjadi tuntutan bahwa ketua terpilih bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung dianggap tidak sah jadi ini bisa menjadi peristiwa perang kedua di DPD yang menurut saya sangat berbahaya bagi kelembagaan DPD saya tidak bisa bayangkan kalau berapa tahun belakangan kita sudah melihat DPD begitu buruk dalam konstelasi politiknya lalu terjadi kemudian keributan kedua karena putusan MA yang terlambat dan tidak sesuai dengan kehendak politik di DPD saya tidak bisa bayangkan perspektif publik terhadap DPD ketika itu jadi menurut saya Mahkamah Agung juga harus bersikap kalau belum ada putusan kan Bang Refli sarankan segera diputuskan kalau memang begitu lambat memutuskan ada baiknya dilakukan putusan selat untuk menghentikan kisruh politik yang mungkin saja terjadi ke depannya jadi menurut saya itu yang perlu dipertimbangkan saya juga mau bicara soal ini ini kan peristiwa menurut saya agak konyol kalau DPD ini diisi oleh orang-orang partai politik bayangan saya karena saya selalu mencontohkan peristiwa partai politik dengan sepak bola saya tidak bisa bayangkan kalau kita meminta dua tim sepak bola bertanding di lapangan kita tonton rame-rame memperjuangkan kepentingan kita masing-masing dua klub sepak bola ini satu berbaju Barcelona satu berbaju Real Madrid lalu yang berbaju Real Madrid ternyata adalah pemain Barcelona lalu kita disuruh menikmati suguhan itu sebagai publik kalau kita menikmati kekonyolan itu artinya kita bukan orang yang bisa mengerti apa yang sedang terjadi sesungguhnya di lapangan sepak bola jadi aneh sekali kalau ini pemain Real Madrid disuruh pakai baju Barcelona lawan Barcelona lalu ada pertandingan opor gocek sana gocek sini lalu kita menonton menikmati ini sudah benar ini menurut saya kesesatan yang luar biasa publik harus bicara apa yang terjadi di lapangan sepak bola itu adalah kesalahan yang luar biasa yang terjadi begitu juga dua kamar di parlemen kalau kita tonton ada satu partai politik versus partai politik ya mereka akan memperjuangkan kepentingan partai politik kapan kepentingan daerah diperjuangkan sebagai negara dengan banyak pulau kepentingan daerah mestinya ada perwakilannya untuk memperjuangkan jadi aneh kalau kita membiarkan tontonan konyol semacam ini terus terjadi jadi jangan sampai kemudian proses pemilihan kekonyolan kekuatan partai politik semakin menjadi-jadi di DPD lalu kita biarkan saya pikir itu terima kasih oke cukup teman-teman sekalian ada lagi kalau tidak nanti mungkin teman-teman jika ingin bertanya atau menambah keterangan dari narasumber bisa melakukan wawancara individu ke masing-masing akhirnya saya akan akhiri diskusi media kita dan terima kasih kepada teman-teman jurnalis yang sudah hadir di siang ini dan terima kasih kepada ketiga narasumber yang sudah memberikan pandangannya yang sangat luar biasa tepuk tangan buat tiga narasumber kita dan teman-teman sekalian saya akan tutup diskusi kita dan sebelumnya saya ingin memberi informasi bahwa teman-teman di koalisi masyarakat sipil juga sedang mempersiapkan untuk menggalang bentuk pernyataan dan semacam yang kita lakukan sekarang dari para akademisi dan nanti akan kami beritahukan lebih jelasnya kapan akan kami lakukan karena isu tentang kekisuruhan DPD ini juga menjadi perhatian serius dari para akademisi kita terima kasih selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih